Halo guys, balik lagi ke channel sayangan kita di DuniaGames. Kali ini kita akan mabar sausage man, tapi berempat. Kemarin setelah kita main bertiga tapi kalah mulu nih. Apakah yang keempat ini bakal menang? Waduh, kita coba aja langsung kali ya. Nah, disini gue udah sama Epin, sama Bear Nacle Boy, sama Rocky. Halo guys. Halo. Yoi. Langsung aja kali kita main ya. Langsung dong. Oke, ready guys. Langsung ready. Nah, apakah bakal menang di game kali ini? Kita tunggu aja nih. Pasti dong kita harus menang. Kita bakal menang, Tata Epin kita bakal menang. Tenang aja. Masa kita kalah mulu? Oh iya Rocky. Kemarin pas kita main bertiga, katanya Epin ini seneng banget nih nontonin video lu di DuniaGames. Kemarin lu kan gak bisa. Nah, baru sekarang akhirnya kita bisa ajak Rocky buat main bareng nih. Gimana nih Epin, seneng gak? Seneng banget dong secara ketemu idola yang sering ditonton di Youtube. Yoi, mantap. Nah, buat kalian. Apa kabar, Bin? Para viewers, gimana caranya buat mabar bareng tim DuniaGames? Caranya gampang. Kalian tinggal tulis di kolom komentar. Kalian mau mabar game apa nih? Nanti secara acak kita bakal pilih. Siapa yang bakal main game bareng kita nih di segmen Game On kali ini. Pastinya masuk Youtube dong. Oke, kita langsung masuk lobby guys. Halo, Bin. Halo, Rocky. Kau tau kalau dia, Rocky? Tau dong kan tadi udah dikasih tau sama Bernackel Boy. Nah, kali ini untuk yang menunjukin kita kasih Epin aja lah. Iya, jam masternya kita kasih Epin aja. Dari kemarin jam masternya gue itu kalah mulu guys. Apakah emang karena gue beban? Apa gimana? Kita kasih Epin aja lah. Siapa tau dengan Epin yang jadi jam master kita bisa menang nih. Pasti dong. Yoi. Apa kabar, Min? Kita ada Nori Temple aja ya. Oke. Mantap. Kayaknya sih gak ada orang nih guys. Wah, kita bisa looting dengan puas. Epin ini masih sekolah ya? Masih sekolah guys. Epin masih sekolah. Mantap guys. Masih muda coy. Yoi. Spin? Iya. Yoi. Kelas berapa? Kelas 1 SMP baru masuk. Waduh. Yoi. Yoi lah masih muda banget nih. Masih muda deh. Ini salah satu calon-calon penerus e-sport nih guys. Wah, mantap. Amin, amin, amin. Semoga aja ya. Sekarang udah banyak juga tuh. Pemain-pemain muda. Iya. Udah bersinar. Bener. Di dunia game. Karena buat yang muda-muda ini masih bakal banget bisa dilatih guys. Bener. Aduh, ada dua guys. Di gue. Wah, sorry guys. Dia lagi revive temennya. Wah, temennya udah ke-revive guys. Wait. Dia masih bumpet ya. Di belakang batu tuh. Aduh, sayang banget. Kita harus dibantai sama dua orang ini. Wah, gue sih percaya ini bisa rata. Dia maju ya. Nice. Mati satu knock. Satu lagi. Waduh. Ada yang terbang. Kayaknya ada yang terbang di kiri. Ini gue guys. Ini gue guys. Ini gue guys. Ini gue guys. Gue ditembakin. Sorry, sorry, soong. Gapapa. Sudah biasa. Aku emang kayak bot. Gue revive dulu bentar ya. Gue isi darah dulu. Oke. Epin mana nih? Epin bisa di-revive? Mana-mana. Mantap. Oke, thank you Rocky. Bye. Wah, dapet M24 guys. Masih ada satu sih di depan ya guys. Sekarang kan lagi pandeng mini bin. Sekolah kan masih di rumah ya? Iya, bener banget. Kegiatan lo apa nih kalau di rumah? Paling sih kalau pagi itu biasanya jam 7 langsung sekolah sampai jam 12. Masih virtual gitu. Mantap. Gak enak ya virtual ya? Iya, gak enak. Apalagi kalau masalah jaringan ya. Iya. Kadang jaringan itu jadi masalah besar sih ya. Iya, jadi penghambat. Iya. Bener, bener. Kata Epin bener. Karena gak efektif sih. Waduh gitu gak enak coy. Waduh, mati lagi deh coy. Sabar, sabarnya. Gue lagi cek lagi cek. Wah. Bisa backup gue? Ini gue aja gue. Gue bisa live lagi. Ini. Kalau ini udah diambil. Langsung hidupin aja Rob. Bernekel boys langsung hidupkan saja. Sembarangan dia bantai-bantai temen kita. Udah, udah mat. Udah abis. Langsung revive aja. Pencet yang skillnya. Bisa, bisa. Hidupin aja disini biar dia bisa looting. Udah, udah di go. Udah diambil. Lo langsung hidupin aja pencet skillnya. Oke. Seru ya game ini ternyata guys. Iya, bisa langsung hidupin kan. Nah, selain main game ini lo main game apa, Bin? Main Apex sih, tapi di konsol. Wah, ada konsol. Mantap. Mantap. Apa nih ranket lo terakhir? Sebelum season sih, Diamond 1. Waduh. Itu gede banget ya. Dia nih guys. Dia nih guys. Lumayan. Itu udah semi-pro lah. Ibaratnya lo di Apex. Mantap. Tapi lo udah nyobain game mobile-nya belum nih? Apex mobile-nya. Kemarin sih udah sempet download. Tapi kurang suka karena masih beta-nya. Jadi sering nge-lag-nge-lag gitu. Iya bener. Karena masih beta sih. Setuju gue. Di belakang gue nih. Tolong dong. Lo di Noro kasih? Mati-mati. Aman. Udah amin. Aman-aman. Aman. Aman guys. Guys. Oke. Iya banyak juga musuhnya ya. Berarti nih. Saya pin suka nonton di dunia games. Pasti dong. Bukannya dia bisa mabur orang kita nih. Oh pasti. Iya sih. Hampir setiap hari aku sering nonton. Mantap. Biasanya nonton apa? Di dunia games. Fun fact sama tip and tips. Tips and trick. Maksudnya. Tips and trick ya. Oh iya iya. Tips and trick. Banyak banget ya tips and trick yang bisa lo kulik ya. Iya. Iya bener. Banyak banget game-game yang bisa di. Itu tuh. Buat jadi. Belajar. Selain main sausage man. Lo main apa? Lo main sausage man gak Vin? Kenapa? Temen-temen sekolah lo pada main sausage man gak? Atau main game yang lain? Oh banyak yang main nih sih. Tapi lebih. Pada milih game burik. Free Fire. Waduh. Game burik nih. Game yang gak ada pintunya ya. Maksudnya ya. Iya bener. Bener. Tapi tuh. Gue akuin game itu keren. Karena jujur ya. Gue sebelum ada start di mobile. Free Fire tuh gue udah main guys. Iya bener. Iya. Free Fire itu pencetus game battle royale pertama. Pertama. Di Android ya. Bener. Apalagi banyak banget kayak. Karakter-karakter yang. Keren-keren ya. Mengusung. Iya mengusung karakter asli. Kayak Ronaldo ada kan. Terus Jota asli. Terus DJ Alok. Segala macam keren sih menurut gue. Dengan kemampuannya masing-masing kan. Bener. Bener. Jadi setiap game tuh menurut gue ada. Ada kelebihan. Bener. Ada kelebihan dan kekurangan sih itu udah pastilah. Udah pasti guys. Gak menurut kemungkinan kayak PUBG Mobile yang ada pintu pun. Gak ada kekurangannya. Pasti ada. Pasti ada. Cuman ya mungkin kekurangannya. Mungkin gak banyak kelihatan sih. Karena kita kan gak edit banget. Gak mungkin main satu game gitu. Betul banget. Atau sausage man nih. Kurangnya apa ya kira-kira ya? Kalau menurut gue pribadi. Kurangnya sausage man itu adalah di. Sinyal sih. Servernya dia sih. Dia punya server tuh kayaknya masih kurang. Kurang bagus gitu. Sehingga kadang gue suka nge-lag gitu. Walaupun sinyal gue bagus. Itu doang sih. Bener sih. Nah kalau menurut lo apa nih Ben? Kelebihan dan kekurangan dari sausage man. Kelebihannya dulu deh. Kalau kelebihan sih ini kayak game baru. Tapi lucu banget itu lo. Dan battle royale lagi. Berarti lo suka banget game battle royale ya. Iya suka. Kalau game mobile lo main gak? Kayak mobile legend, AOV atau yang lain. Sempet main sih. Tapi sekarang lagi berhenti dulu. Karena bosen aja gitu kalau dimainin terus. Oh oke. Oh berarti. HP ini tipe pemain yang gak hanya memainkan satu game nih cuy. Dia banyak game nih yang dia mainin. Ini namanya gamer sejati nih. Semua game dihajar. Semua game dicoba. Keren-keren. Dia jadi explore semua game yang ada. Kalau kekurangannya apa nih Ben? Kekurangannya sih paling jaringan dari game server. Terus sama mode-modenya sih kurang banyak gitu. Oh iya. Mode permainan ya. Benar benar benar. Mode-nya masih kurang banyak sih. Ya namanya juga game baru mungkin ya. Kita gak ada yang tau nanti kedepannya dia bakal lebih baik atau gimana. Update-annya tunggu aja nih. Sepi guys. Iya guys cari musuh dong. Cari musuh dong. Masa gak cari musuh guys. Ada mau ke dropbox guys. Dropbox boleh. Dropbox nya ada dimana nih. Kita gak mundur dikit juga. Oh ini ya. Oke. Let's go. Rocky mana nih Rocky nih. Oh di atas dia. Di depan gue. Mantap. Let's go. Langsung kita rusuhin. Yoi. Yoi. Semangat nih. Seneng nih gue sama gamer-gamer kayak Finn nih. Semangat. Maju terus pantang mundur kayak. Bukan ngendok-ngendok klub ya. Wih. Radum. 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 Guys hati-hati nih sama senjata yang Holy Sword nih guys. Kenapa emang tuh? Itu pedang. Cuma dia bisa nembak pedangnya. Oh gitu. Keren juga. Iya. Iya. Tadi ada notif. Ini game. Wah ini ada senjata apa nih? Itu. RPG coy. Gila ada senjata RPG coy. Waktunya ada orang. Naik mobil naik mobil. Oke. Sikat. Satu kelop. Mantap guys. Wah dikiri ada guys. Enak gue guys. Silih. 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 Wah gue dibokong. Wah. Kita kena bokong guys. Sayang banget. Untuk kali ini kita gagal menang lagi guys. Waduh. Ternyata musuhnya banyak banget. Waduh. Ternyata kita kalah lagi guys. Kita akhirnya gak bisa menang juga nih. Buat lawan-lawan mereka semua. Atau apa emang kita yang cupu. Atau emang musuhnya yang jago. Nah kita gak tau. Nah buat Evin. Thank you banget nih. Udah mau mabar sama tim Dunia Games. Ia makasih kak udah diinvite. Iya sama-sama. Gimana nih kesan-kesannya mau bersama tim Dunia Games. Aku suka banget sih kayak saling support gitu. Kalau ada yang mati selalu dibantuin. Pokoknya serulah ya fan kalau main sama Dunia Games. Oke walaupun kita gak jago-jago amat ya. Iya. Karena kita bermain tembang untuk have fun guys. Bermain. Kalau kita serius. Kita jadi pro player. Bener. Bener-bener. Oke kalau gitu. Thank you banget Vin untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya. Mungkin nanti kita bakal mabar-mabar bareng lagi. Tunggu aja. Oke. Sampai jumpa Kevin. Iya kakak makasih. Nah. Tadi kita udah main-mabar bareng Kevin nih. Kalian buat viewers. Yang mau mabar juga bareng tim Dunia Games. Langsung aja tulis di kolom komentar. Kalian mau mabar game apa. Caranya gampang kan? Jangan lupa. Abis ini. Kalian langsung klik tombol subscribe pokoknya ya. Biar gak tinggal info-info menarik lainnya. Oke. Kalau gitu gue bisong. Gue pamit dulu nih gamers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Segmen-segmen berikutnya. Bye.